Albert Einstein mengatakan bahwa ego adalah hasil bagi antara satu dibagi knowledge. Makin besar knowledge seseorang, pengetahuan dan wawasannya, maka makin kecillah egonya. Sebaliknya, makin kecil pengetahuan dan juga wawasannya, maka makin besarlah egonya. Berarti, siapakah orang yang egois, yang suka mementingkan diri sendiri? Albert Einstein mengatakan bahwa mereka yang tidak punya pengetahuan, yang wawasannya sempit, yang tidak mengerti lingkungannya, sehingga mereka selalu membawa pembenaran kepada diri sendiri. Bagaimana caranya kita menurunkan ego kita? Perbanyaklah informasi, perbanyaklah pengetahuan, perluaslah wawasan, bergaulah dengan banyak orang, sehingga kita bisa menahan diri sebelum berespon, bisa menahan diri sebelum memberikan dampak kepada lingkungan kita. Kita lebih tenang, kita lebih menguasai diri, dan kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar tentang sang pencipta, iman yang benar, relasi yang baik, serta silaturahmi yang baik, karena di dalam itu ada wawasan, membuat kita semakin rendah hati, dan tidak semakin egois. Saya Perlindungan Marpao, dari Amsterdam, Netherlands, untuk Anda sekalian, yang luar biasa. Bye!